Hei kalian, gimana kalau malam ini kita mengadakan pesta pijama rahasia? Kalian setuju nggak? Wah, ide bagus tuh Dhani. Kita emang butuh pelarian dari kehidupan dewasa yang menuntut ini. Aku setuju. Kita akan melemparkan lelucon terbaik kita malam ini. Tapi kita harus tetap merahasiakan ini dari dunia luar. Kita tidak ingin terungkap, bukan? Oke, aku sudah menyiapkan cemilan dan minuman favorit kita semua. Wow, ayam goreng. Ini favoritku. Wah, sudah favoritku juga ada. Kita akan kenyang dan terhibur malam ini. Eh, tapi tunggu dulu. Ada Tika, tetangga sebelah yang sedang memperhatikan rumah ini. Kita harus berhati-hati. Kita nggak boleh keras-keras kalau bicara. Dia dari tadi mengawasi kita terus. Nggak pulang-pulang dia. Kita bisa mengadakan pestanya di tamanku belakang ini aja. Tenang, nggak akan ada yang tahu kok. Eh, aku bawa selimut dan bantal agar kita bisa bersantai dengan nyaman. Ya, ayo kita main permainan konyol. Seperti melompat-lompat di atas trampolin. Pasti seru banget. Coba bayangin deh. Eh, kalian hati-hati. Dia masih memperhatikan kita. Dia ada di balik pagi lho. Kita harus tetap fokus dan hati-hati. Gimana kalau kita buat tenda di dalam kamar? Biar serasa camping? Kalau aku sih, nurut aja. Ya, aku sih berharap malam ini nggak ada yang menangis ya. Menangis karena film horror. Tidak akan menangiskan kamu, Maya. Kamu nggak akan menangiskan, Maya. Kamu udah berani, kan? Ya, nggak lah. Tentu saja udah nggak. Aku siap untuk menerima tantangan apapun dari kalian. Kalian, lihat aja. Siapa nanti yang bakal takut? Apa ya yang diomongin sama mereka itu? Aku yakin deh. Kayaknya ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Aku harus benar-benar tahu apa itu sesuatunya. Kalian tahu, meski kita udah dewasa seperti ini, pertemanan kita harus tetap sama-sama kuatnya ya. Kita nggak boleh berpisah, meskipun kita sudah dewasa. Iya, benar sekali kamu, Dani. Aku bersyukur dan bahagia sekali memiliki kalian sebagai sahabat sejati. Aku rasa aku akan mengingat lelucon terbaik sepanjang masa. Iya, ini benar-benar malam yang sangat luar biasa. Kita harus bisa merayakan seperti ini lebih sering. Dan berkumpul seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.